Halo Sparkling, apa kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Dan jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan. Kalau bisa kita menjaga orang lain dan menjaga diri kita. Hari ini sebelum kita mulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur buat apa yang sudah Tuhan beri. Kalau hari ini Tuhan, kami mau beribadah, biar apa yang mau Tuhan sampaikan, apa yang mau Tuhan bicarakan, ke dalam pribadi setiap kami, Tuhan berbicara. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat hidup setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo Sparkling, mari kita mau memuji Tuhan kita. Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. 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 Amin meninggikan engkau, raja segala raja Angkat meninggi panjinya, dan sorakkanlah kemenangannya Haleluya, kemenangannya Pelengkuklah dipatahkan, kutub dan mautlah dikalahkan Pelengkuklah dikalahkan Oleh darahmu yang bepaskanku Yang bepaskanku Kau lah raja yang hebat, terbang cintamu di dalamku Di dalamku Jangan takut dan gentah, kemenanganku bersamamu Bersamamu Amin, haleluya Kami mengangkat tinggi panji Karena kami percaya Allah yang membawa kami ke dalam kemenangan kami Tuhan Amin Mari kita nyatakan iman kita, kuasanya tak pernah berubah Dulu sekarang sampai selama-lamanya Dulu sekarang selama-lamanya Kau berkuasa atas segalanya Namaku yang kuserukan Kau lah raja menembus yang hidup Dulu sekarang selama-lamanya Kau berkuasa atas segalanya Namaku yang kuserukan Kau lah raja menembus yang hidup Kau lah raja yang hebat, terbang cintamu di dalamku Di dalamku Di dalamku Tiada takut dan gentah, kemenanganku bersamamu Amin Amin Dulu sekarang selama-lamanya Selama-lamanya Kau berkuasa atas segalanya Jangan berkuasa atas segalanya Bersamamu Amin Bersamamu Amin Kemenangan kami di luang kau Tuhan Selapapun yang hadir di depan kita Mari kita terobos Karena kita percaya Allah yang membawa kita kepada kemenangan Haleluya Tidak ada satu hal pun yang mustahil di hadapanmu Tuhan Mari percaya kepadamu Tuhan We worship you Be over all my life to you Jesus Amin Where would I run To the throne of mercy Where would I live At this cross of grace How great the love I live in all things for all my life I am yours Forever yours Yes I am yours Yes I am yours Wonderful Yes you are Wonderful So here I bow to leave you high Jesus Jesus Be glorified in all things for all my life I am yours I am yours I am yours Forever yours Yes you are Yes you are Yes you are here right now God in all things for all my life God of heaven God of heaven God who brought me back to life I am yours selamat menikmati 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 Dan gak tahu Tapi Tuhan Allah kita adalah Allah yang mengerti dan tahu Maukah hari ini Kita pengangkat tangan kita Tanda kita berserah kepada Tuhan Tuhan aku capek dengan kekuatanku sendiri Kini aku mau datang Kepada engkau Tuhan Menyembahmu, meletakkan seluruh kekuatinan kami Kepadamu Tuhan Yesus Mari engkau secara pribadi Datang secara pribadi Kepada Tuhan saat ini Dia ada yang rindu Untuk menyentuh setiap hidup kita Oh Yesus kami datang Kami datang Membawa hati kami Kami datang membawa hati kami Yang kotor Membawa hati kami yang penuh dengan luka Membawa hati kami yang kosong Kami tahu Tuhan Kau akan memberikan kami hati yang baru Sentuhlah hati kami Tuhan Ubahkanlah Amin Biar hari kekuatan Tuhan boleh mengalir Kasih Tuhan boleh kau rasakan saat ini dimanapun kau berada Tapi percaya kuasamu bekerja saat ini Kasihmu mengalir buat hidup kami Saat kami menyerahkan hidup kami kepada engkau Tuhan Haleluya 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 We worship you oh Jesus Here I am Here I bow To worship to over my left So here I bow To lift you high Jesus Masalahkan semua kepada Yesus Setiap planning dalam kehidupan kita Masa depan kita I will sing and I will sing I trust in you Jesus Ku percaya kepadamu Tuhan So here I bow So here I bow So here I bow So here I bow To lift you high Jesus Be glorified in all things For all my life Thanks for all my life I am yours Forever yours Come on We sing Hallelujah Come here and now Be lifted high And right here and right now Come on move in my place Jesus God of heaven And earth God who brought me back to life I am yours Forever yours Come on sing I am yours Forever yours I am yours Forever yours Amen Membelikan pujian buat Allah kita yang dasyat Hallelujah Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan So here I bow Kami menyembahmu Kami memuji-Mu Tuhan Kami mendikan engkau Kala raja yang hebat Raja dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami memuji-Mu Di dalam nama Yesus Dan kita menyembah dia Memuji dia Mari kita bersama berkata Amen Hallelujah Shalom saudaraku Saya bersyukur hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan saudara di Abalof Palem Saya berdoa supaya ini menjadi sesuatu yang sangat berarti buat setiap kita Setiap apapun yang saya ceritakan saya bagikan dari hidup saya Boleh Tuhan pakai untuk memberkati saudara 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 sebelum kita memulai Saya mau memperkenalkan diri Saya adalah Noldi Saya salah satu pemimpin di Abalof Bali Dan saya bersyukur Saya diberi kesempatan oleh Kak Aris Untuk berbagi dengan saudara di sini Saya berdoa supaya ini Firman Tuhan memberkati setiap kita Dan juga kesaksian hidup saya Mendorong setiap kita untuk bersama-sama Bertumbuh Mengenal Tuhan Dan mengenapi rencana Tuhan Di dalam hidup setiap kita Dan kita boleh menjadi berkat buat semua orang Saudaraku Mari kita berdoa saudara Tuhan Yesus kami bersyukur buat Hari ini Tuhan Kami mau mendengar firman-Mu Kami mau dengar sharing Tuhan Kami berdoa supaya Engkau memberikan kami roh hikmat dan wahyu Supaya kami dapat mengenal Engkau dengan benar Siapapun yang mendengar Tuhan Hari ini Engkau memberkati Engkau memberikan mereka roh hikmat dan wahyu Supaya setiap kami dapat mengenal jalan-jalan Tuhan Dan kami dapat mengenapi rencana-Mu Di dalam hidup setiap kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami siap mendengar Engkau berbicara kepada kami Haleluya Amin Saudaraku saya percaya bahwa Apa yang sedang terjadi di dunia hari-hari ini Pandemi ini Adalah sebuah kesempatan bagi kita Anak-anak Allah Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan Kita menyatakan kuasa Tuhan Kita mendemonstrasikan kasih Tuhan Kepada dunia ini Sehingga mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan Dan mereka percaya Yesus adalah Tuhan Saudaraku firman Tuhan berkata Bahwa hidup kita ini adalah garam dan terang dunia Sifat dari terang adalah menerangi seluruh kegelapan Yang ada di dalam dunia ini Ketika kita hadir disitu saudara Terang kita akan bersinar Perbuatan baik kita Apa yang kita lakukan itu akan bersinar Dan mereka akan melihat kemuliaan Tuhan Di dalam hidup mereka Saudaraku bagaimana dengan hidup kita hari-hari ini Apakah dengan adanya pandemi ini Kita hidup kita terang yang ada pada kita Justru redup atau makin bersinar saudara Apakah pandemi telah berhasil Membuat, mengubah fokus kita Dari yang tadinya kepada Tuhan Tapi sekarang kepada diri kita sendiri Bagaimana kita rindu Kita menyedot perhatian Kita rindu diperhatikan Tapi kita tidak lagi memperhatikan Apa yang menjadi rencana Tuhan Supaya digenapi Saudaraku Hari ini saya berdoa Supaya setiap kita Memahami Rencana Tuhan Buat hidup setiap kita Adalah bersinar Kita inginlah garam Dan terang dunia Ayo berkata Bahwa hanya dari orang saja Aku mendengar tentang engkau Tetapi hari ini Dengan mataku sendiri Aku melihat Bahwa engkau sanggup Melakukan segala perkara Dan tidak ada rencanamu yang gagal Saudaraku Mungkin dunia ini Sebelum pandemi ini Mereka sudah mendengar Tentang nama Yesus Tapi mereka belum percaya kepada dia Mereka sudah mendengar Cerita-cerita Tentang Yesus Mereka sudah mendengar Mujijat Tentang Yesus Mengadakan mujijat Mujijat Bagaimana Tuhan Yesus Menolong orang lain Menolong keluarga mereka Tapi mungkin Mereka belum mengalaminya sendiri Saya percaya Di tengah-tengah kondisi ini Dengan adanya situasi hari ini Ini adalah sebuah kesempatan Buat kita menyatakan Kemuliaan Tuhan Supaya mereka dapat melihat Bukan lagi mendengar dari orang Tapi mereka mengalaminya sendiri Betapa dasyatnya Tuhan Betapa ajaibnya Tuhan Satu-satunya Allah Yang patuh disembah Hanyalah Yesus Tuhan Saudaraku Hari ini Saya mau berbagi kepada Bapak Ibu Saudara Yang anak-anak muda di tempat ini Saya berdoa Saudara Kita menangkap Apa yang menjadi rencana Tuhan Apa yang menjadi isi hati Tuhan Buat hidup kita Di tengah-tengah Masa yang sukar Seperti hari ini Nah Saudaraku Agar kita tetap bersinar Saudara kita perlu tetap tinggal di dalam terang Tinggal di dalam terang Berhubungan langsung dengan mengasihi Saudaraku Kita akan terlihat Bahwa kita ada di dalam terang Ketika kita mengasihi Saudaraku Mari kita baca firman Tuhan Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai 11 Firman Tuhan berkata demikian Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci Saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Saya ulangi Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci Saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Barang siapa mengasihi Saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Dan di dalam dia tidak ada penyesatan Tetapi barang siapa membenci Saudaranya Ia berada di dalam kegelapan Dan hidup di dalam kegelapan Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu telah membutakan matanya Saudara tanda bahwa kita tinggal di dalam terang Adalah dengan mengasihi Saudara kita Saudaraku tidak mungkin kita tinggal Kita bilang aku tinggal di dalam terang Tetapi dari perbuatan kita Kita membenci Saudara kita Kita tidak memperhatikan mereka Kita sedang bukan tinggal di dalam terang Tapi kita sedang tinggal di dalam kegelapan Ya Hidup di dalam terang Salah satu sifatnya adalah dengan kita mengasihi Saudara kita Bagaimana dengan hidup kita Saudara hari-hari ini Saya melihat Saudara dengan adanya pandemi ini Saudara Orang mulai hanya memperhatikan dirinya sendiri Bagaimana dia mendapat Bagaimana dia hidup baik Asal dia tetap makan Tidak sakit Tapi dia tidak memperhatikan orang lain Saudaraku Saya percaya kita adalah anak Allah Kita punya cara hidup yang berbeda Justru dengan adanya kondisi hari ini Kita mau supaya hidup kita ini tetap bersinar Nah cara untuk kita tetap bersinar Dengan mempraktekkan kasih Tuhan kepada Saudara-saudara kita Saudaraku firman Tuhan ini berkata Barang siapa berkata Bahwa ia berada di dalam terang Tetapi ia membenci Saudaranya Ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang Saudara mari kita cek hidup kita hari ini Apakah kita ada di dalam terang Atau sekarang kita ada di dalam kegelapan Saudara terang berbicara tentang Perbuakan semua hal yang baik Mempraktekkan kasih Kristus kepada dunia ini Supaya mereka dapat melihat Tuhan lewat hidup kita Tapi kegelapan Saudara Ini berbicara tentang Hanya tentang untuk diri kita sendiri Ya untuk hidup kita sendiri Kita sulit untuk berbagi kepada mereka Justru Saudara dalam kondisi ini Ini kesempatan buat setiap kita Nah ayat berikutnya berkata demikian Saudara Barang siapa mengasihi Saudaranya Ia tetap berada di dalam terang Nah Saudara Barang siapa mengasihi Saudaranya Ia tetap ada di dalam terang Nah cara untuk kita tetap ada di dalam terang Tetap ada di dalam terang Adalah dengan mengasihi Saudara kita Mengasihi disini bukan berbicara tentang Hanya tentang perkataan Tetapi dengan perbuatan nyata Ya Saudaraku kita bukan hanya mengasihi Tentang dengan perkataan Tapi dengan perbuatan nyata Bagaimana kita peduli dengan keadaan mereka Bagaimana kita memperhatikan orang-orang di komsel Kita bagaimana makan dan minum mereka Bagaimana dengan kondisi hidup mereka Apakah mereka dalam situasi seperti apa hari ini Apakah kita peduli dengan hidup mereka Saudara justru dalam kondisi ini Saudara mari kita praktikan kasih Saling mengasihi di tengah-tengah kita Supaya dunia melihat Bahwa hidup kita inilah murid-murid Tuhan Berikutnya Saudara Firman Tuhan berkata Dan di dalam dia tidak ada penyesata Tetapi barang siapa Membenci Saudaranya Ia berada di dalam kegelapan Dan hidup di dalam kegelapan Saudara kebencian Ya membuat kita Ya itu tandanya Kita sedang hidup di dalam kegelapan Ya Ia tidak tahu kemana ia pergi Karena kegelapan itu Telah membutakan matanya Saudara ketika kita justru dalam kondisi ini Kita saling membenci Kita tidak saling memperhatikan Satu sama yang lain Saudara Kita sedang hidup dalam kegelapan Dan bilang Firman Tuhan bilang Bahwa kegelapan itu membutakan mata Sehingga kita tidak bisa melihat Apa yang sedang Tuhan mau kerjakan Di tengah-tengah situasi Seperti ini Saudara Hari ini Saudara Mari kita buat Komitmen di hadapan Tuhan Kita mau Praktik saling mengasihi Karena itu adalah Tandanya bahwa kita hidup Di dalam terang Nah Saudaraku Hal berikut yang saya mau share Kepada Saudara Hari ini adalah Tentang hidup kita Ini adalah murid Kristus Setiap kita adalah Murid Kristus Tuhan mau Kita punya sikap hati Seorang murid Kristus Kita inilah murid Kristus Saudara Kita bukan orang-orang biasa Kita adalah murid Nah Saudara Apa esensi Daripada murid Kristus Saudara Esensi dari murid Kristus Adalah Mempraktikan Ajaran Yesus Apa itu ajaran Yesus Ajaran Yesus Adalah tentang kasih Saudara Saudara Saat kita saling mengasihi Barulah dunia dapat melihat Kristus di dalam hidup kita Barulah dunia dapat melihat Bahwa hidup kita Ini adalah murid-murid Kristus Mari kita baca Firman Tuhan Di dalam Yohanes 13 Ayat 35 Berkata demikian Yohanes 13 Ayat 35 Dengan demikian Semua orang Akan tahu Bahwa Kamu adalah Murid-muridku Yaitu Jikalau Kamu saling Mengasihi Saudara Kapan dunia dapat melihat Kristus Di dalam hidup kita Kapan dunia dapat melihat Bahwa hidup kita Ini adalah murid Kristus Waktu kita praktek Saling mengasihi Saudara Nah Pertanyaannya adalah Mengasihi itu sulit gak Saudara? Bukan cuman hanya sulit Kata Kaedi Ya tapi Mustahil Saudara Karena yang kita Kasihi ini Adalah orang yang terluka Mungkin orang yang punya masalah Nah Saudara Mengasihi Kita perlu berkorban Yesus mengasihi kita Dengan mengorbankan hidupnya Untuk mati bagi kita Di atas kayu saling Supaya setiap kita mengerti Bahwa kasih itu Butuh pengorbanan Kita tidak bisa mengasihi Hanya dengan perbuatan kita Tapi kita perlu berkorban Untuk melihat Menyatakan kasih itu Mendemonstrasikan kasih itu Supaya mereka percaya Dan mereka melihat Dan percaya Yesus Adik di dalam hidup setiap kita Kita Adalah murid Kristus Kita bisa mengasihi Jikalau Kita mengerti Kita mengalami Bahwa Tuhan Sangat 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 mengasihi kita Karena apa yang kita terima Dari Tuhan Itu juga yang akan Bisa kita berikan Kepada orang lain Kita tidak bisa Memberikan Apa yang tidak Kita punya Kalau kita Tidak mengerti Kita tidak mengalami Bahwa kita ini Sangat dikasihi Oleh Tuhan Maka kita akan Sulit mengasihi Orang lain Ya kita aja suka Kita Nggak Merasa bahwa Kita dikasihi Mana mungkin Kita bisa mengasihi Orang lain Saudara Karena kita tidak bisa Memberikan apa yang Tidak kita punya Kalau kita punyanya Kasih Ya itu juga Yang kita berikan Kalau kita Menerimanya Kasih Maka itu juga Yang akan kita berikan Kepada orang lain Tapi kalau kita Terimanya hal yang salah Maka itu juga Yang akan kita berikan Kepada orang lain Saya Saudara Di masa lalu saya Saya menerima Hal yang salah Saya menerima Kasih yang salah Dan itu juga Yang saya berikan Kepada orang lain Saya menerima Hal yang penuh Dengan kekerasan Saya ditolak Saudara Dan itu juga Saya menolak Orang lain Karena apa yang Saya punya Apa yang saya alami Itu juga yang akan Saya berikan Kepada orang lain Hari ini Saya mau cerita Tentang kesaksian hidup saya Saya berdoa Supaya ini Memberkati setiap kita Saya adalah Anak yang lahir Di luar nikah Papa dan mama saya Itu masih ada Hubungan keluarga Saudara Waktu mama saya Sekolah di kota Dititipkan Oleh opa saya Opa dari mama Untuk tinggal di om kami ini Nah tapi satu ketika Saudara Mama saya ini hamil Waktu dia Kelas 3 SMA Saudara Nah waktu dia mau ikut Ujian saudara Ketahuan bahwa saya Dia lagi hamil Dia berusaha untuk Menggugurkan saya Dengan berupaya Saudara Tapi tidak berhasil Nah saya percaya Saya itu rencana Tuhan Ya rencana Tuhan Ya rencana Tuhan buat hidup saya Untuk tetap hidup di dunia ini Nah tapi saudara Dari kejadian itu Usaha mama saya Menolak saya Ya menggugurkan saya Marah karena situasi dia Dia masih SMA Ya dia malu saudara Nah situasi itu membuat saya Ketika saya lahir Dan saya remaja Saya hidup dalam penolakan Ya saya hidup dalam kemarahan Saya hidup menyedok perhatian Saya berusaha mencari perhatian Lewat seks bebas Lewat narkoba Ya alkohol Semua hal yang jahat saudara Saya lakukan hanya untuk mencari perhatian Nah tapi apakah saya menemukan jalan keluar Dalam situasi itu Enggak Justru ketika saya lakukan hal-hal itu Justru hidup saya Makin buruk Makin buruk Makin buruk saudara Nah tapi saya bersyukur saudara Satu ketika Ada sebuah kejadian yang Saya harus lari Dari Kupang ke Bali saudara Saya dikejar sama polisi Saya lari ke Bali Pada waktu itu Dan waktu saya sampai di Bali Ya saya bersyukur saya Tuhan menangkap hidup saya Ya Tuhan menyatakan kasihnya kepada saya Bahwa saya adalah anak yang dikasih Saya bukan yatim piatu Tuhan sangat mengasihi saya Masih ada kesempatan buat hidup saya Nah saat itu Saya percaya Yesus Saya menerima Yesus Dan saya percaya Dia adalah Tuhan Dan juru selamat dalam hidup saya Dan sejak saat itu hidup saya Cara hidup saya mulai berubah Nah hari ini juga saya mau ceritakan Ya bagaimana waktu Tuhan mengubah hidup saya Yang tadinya saya hanya mengambil 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 Saya ketika saya bertobat Saya berusaha untuk memberi Karena kasih itu berbicara tentang memberi Ya bukan untuk menerima Menerima Merampas Tetapi kasih itu berbicara tentang memberi Nah waktu saya bertobat saudara Saya praktekan Ya walaupun suka sulit saudara Tapi ketika saya praktekan terus menerus Saya melihat Tuhan begitu menyertai hidup saya Dan ada banyak pengalaman yang sangat memberkati orang lain Bahkan memberkati hidup saya sendiri Waktu saya bertobat Saya mendapatkan kepercayaan untuk melayani Tuhan Dari hal yang kecil Yaitu membersihkan kamar mandi Setiap hari minggu Dan setiap hari sabtu dan minggu Saudara saya Pekerjaannya Pelayanannya adalah membersihkan kamar mandi Ya sebelum ibadah dan sesudah ibadah Saudara Nah ketika saya setia dalam perkara kecil itu Tuhan mempercayakan perkara yang besar lagi Menurut saya Yaitu menjadi perlengkapan Tim perlengkapan Untuk SPK CG Saudara Setiap kali CG SPK Ya di gereja Saya menjadi tim perlengkapan Hanya membereskan Saudara Yang tadinya Saudara Gak mungkin Saya mau melakukan hal-hal ini Karena saya lihat Saya berpikir bahwa ini hal-hal yang inah Hal-hal yang Aduh gak wajar Ya Tapi waktu saya bertobat Saudara Saya memberi diri Dan saya juga dipercayakan Untuk melayani di bagian itu Saudara Dan hal itu saya lakukan bertahun-tahun Sampai hari ini Saudara Saya melihat Tuhan Tuhan mempercayakan perkara-perkara besar Di dalam hidup saya Yang tadinya saya Hanya berurusan dengan benda Barang-barang Kabel Ya barang-barang saudara Ya tapi hari ini Ya Tuhan mempercayakan saya jiwa-jiwa Dan ini hal yang sangat luar biasa Dari hal yang kecil Tuhan mempercayakan perkara yang besar Tanggung jawab dalam perkara yang besar Hari-hari ini Tuhan mempercayakan jiwa-jiwa Untuk saya layani Ya Ada beberapa komsel ya Dari satu komsel saja Setelah multi menjadi lima komsel Ya beberapa tahun yang lalu Dan hari ini Justru dalam kondisi Yang sukar Dalam pandemi ini saudara Komsel kami Multi saudara Karena Jumlahnya sudah terlalu banyak Setiap kali kami komsel Tahun 2020 Yang pandemi lagi panas-panasnya saudara Masuk 2021 saudara Kami setiap kami kali Kami komsel itu Sekitar 22 sampai 23 orang Nah itu semua orang-orang baru Nah ini bukan sesuatu hal yang gampang Nah tapi saya percaya ini Lahir dari sebuah kesetiaan Mengasihi Betul? Nah saudaraku Semua orang-orang yang Tuhan Percayakan di dalam hidup saya Adalah orang-orang yang Bukan Orang Kristen yang sebelumnya Semuanya orang yang belum Kenal Tuhan Ya dimulai dari apa saudara? Waktu saya mengasihi mereka Ya Hidup saya yang tadinya Enggak sulit Enggak mendapatkan kasih Ya Tapi hari ini ketika saya Tahu bahwa hidup saya sangat dikasihi Saya mulai mengasihi yang terhilang Dan bukan cuma mengasihi yang terhilang Tapi pergi kepada mereka Nah waktu saya pergi kepada mereka saudara Dan pertanyaan yang selalu saya tanyakan Kepada orang-orang yang Belum kenal Tuhan Pertanyaan ini sangat luar biasa Ya setiap kali saya bertanya Tentang pertanyaan ini Mereka selalu mengalami Tuhan Pertanyaan seperti apa saudara? Yaitu Saya bertanya Bagaimana hubungan kamu dengan papa kamu? Karena saya tahu itu yang paling sulit Paling sukar Yang paling pahit di dalam hidup saya Tetapi Tuhan sembuhkan itu Dan setiap kali saya tanya Seperti itu saudara Itulah kata kunci untuk mereka mengalami Tuhan Mereka bercerita Hidup mereka dipukulin sama papanya Dilecehkan sama papanya Tapi saudara ketika saya ceritakan Tentang hidup saya Pengalaman masa lalu saya Dan Tuhan pakai pengalaman saya Untuk mengubahkan Menjamai hati mereka Mengubahkan mereka Ada orang-orang yang sekarang Tertanam di komsel Kami sedang Membangun kompak-kompak saudara Membangun komunitas-komunitas kecil Dan saya percaya Ini adalah sesuatu yang luar biasa Di dalam hidup saya Di dalam hidup saya Yang tadinya preman Yang gak ada apa-apanya Saudara Yang hina melakukan hal-hal Yang sederhana Yang tidak terlihat Tetapi hari ini Tuhan mempercayakan perkara yang besar Bukan karena saya mampu Saudara-saudara tahu gak Bahwa saya itu hanya tamatan SD Saya tadinya minder Saya gak bisa berbicara di depan kamera seperti ini Saya berbicara kepada orang saja saya malu Apalagi di depan kamera seperti ini Dengan banyak orang Saya gak bisa Nah tetapi Tuhan itu ajaib sekali Tuhan itu punya rencana yang luar biasa Buat hidup setiap kita Saudaraku Kalau Tuhan bisa pakai hidup saya Yang hancur Yang Tuhan bisa pakai hidup saya Yang berantakan saudara Yang tidak berpendidikan Apalagi dengan saudara Tuhan bisa pakai hidup saudara Lebih dasyat lagi Kalau saudara mau Saudara Kalau saudara mau Tuhan akan pakai hidup saudara Dengan dasyat saudara Hari ini saudara Saya mau menantang saudara Bagaimana dengan hidup saudara Apakah saudara menerima Hal yang benar dari Tuhan Atau justru Saudara menerima hal yang buruk Dari dunia ini Sehingga itu juga Hal yang buruk juga Yang saudara praktekan Saudara berikan kepada orang lain Hari ini saudara Saya mengajak saudara Mari kita menerima Hal yang baik Hal yang benar dari Tuhan Supaya itu juga Yang kita bisa Berikan kepada dunia ini Sebab dunia ini Sedang membutuhkan Kebenaran Dunia ini sedang Membutuhkan Kasih saudara Mari kita menerima kasih Dari Tuhan Ya kita menerima Kebaikan Tuhan Supaya itu juga Yang bisa kita Berikan kepada orang lain Saya berdoa saudara Sharing yang singkat ini Bisa memberkati Saudara Tuhan pakai Untuk membukakan Rahasia Kerajaannya Membukakan Rencananya Buat hidup saudara Dan saudara Mulai bergerak Saudara Sudara mulai bertindak Dan ketika saudara Bertindak Saudara akan melihat Kemuliaan Tuhan Kuasa Tuhan Kasih Tuhan Menyertai saudara Dan saudara akan melakukan Perkara-perkara besar Bersama dengan Tuhan Mari kita Berdoa saudara Tuhan Kami bersyukur Buat hari ini Kesempatan untuk kami mendengar Kasihmu Tuhan Kebaikanmu Di dalam hidup setiap kami Khususnya anakmu Tuhan Aku bersyukur Tuhan Engkau memilih hidupku Engkau memanggil hidupku Dengan cara yang ajaib Kalau hari ini Engkau mempercayakan Perkara-perkara Yang besar Kepadaku Setelah Saya melewati Hal-hal yang sederhana Hal-hal yang sepelek Hari ini Engkau mempercayakan Hal-hal yang besar Kepadaku Aku bersyukur Dan hari ini Tuhan Aku berdoa Buat saudara-saudaraku Tuhan Biarlah mereka Juga mengalami Perkara yang sama Ketika mereka Setia Dalam perkara Yang kecil Mereka akan Dipercayakan Tanggung jawab Dalam perkara Perkara yang besar Aku berdoa Supaya mereka hidup Di dalam kasih Kristus Karena dengan itu Tuhan Mereka bisa Mempraktekan Kasih itu Kepada orang lain Kasihmu Tuhan Kepada dunia Yang terhilang Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Kami bersyukur Buat hari ini Segala pujian Hormat Dan kemuliaan Hanya bagi namamu Di dalam nama Yesus Kristus Kami berdoa Dan bersyukur Haleluya Amin Terima kasih saudara Buat kesempatan Yang diberikan kepada saya Untuk berbagi Dengan saudara Tuhan Yesus memberkati Wow Bagaimana saudara Tadi firman Tuhan Luar biasa ya Saya ingat satu firman Tuhan Gini Janganlah engkau lupa Memperkatakan kita Taurat ini Tetapi renungkanlah itu Siang dan malam Supaya engkau bertindak Hati-hati Sesuai dengan segala yang tertulis Di dalamnya Sebab dengan demikian Perjalananmu akan berhasil Dan engkau akan beruntung Saya percaya saudara Ketika engkau Dengar firman Tuhan Dan engkau Tidak lupa Memperkatakan Engkau terus ingat Engkau terus hidupi Saudara Maka perjalananmu Akan berhasil Dan engkau akan beruntung Wah Luar biasa ya Mari saudara Kalau engkau sudah Mendengar firman Allah Kita mau Akhiri ibadah kita Hari ini Mari angkat Kedua belah tanganmu Sparkling Terimalah berkat hari ini Kami percaya Tuhan Apa yang hari ini Kami dengar Tuhan sediakan Buat siap kami Tuhan Untuk kami berubah Dan berbuah Hari ini Jemaat Sparkling Terimalah berkat Dari Allah Bapak Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Dan persekutuan yang indah Bersama Rukudus Dari sekarang Sampai selama-lamanya Amin Hai guys Gimana terberkati dengan Kotbah hari ini Wow luar biasa ya Ada beberapa pengumuman juga Yang perlu kita simak Untuk minggu ini Yang pertama Kami gak mau bosen-bosen Buat ingetin teman-teman Jangan lupa Untuk saat teduh Nah saat teduhnya Teman-teman bisa baca Atau renungkan Bahan saat teduh Dari Departemen Pengajaran Abel of Palem Kita mau sama-sama belajar Dan juga merenungkan Firman Tuhan Materi nanti akan di-share Setiap dua minggu sekali Oleh GA dan juga GS Pastikan Kamu sudah mempunyai materinya ya Yang kedua Kita akan ada jurnal Pro Sparkling Sosiapin diri kalian Untuk kita rajin Dan juga setia mencatat Tidak hanya mencatat Firman Tuhan Tapi juga Mencatat setiap hal Yang menarik Dan kita bisa bagiin nanti Ketika kita komsel Siapa disini yang udah rindu Untuk beribadah di gereja? Wah kita harus sedikit lagi ya Bersabar Nah untuk mengobati Kerinduan kita Terhadap ibadah bersama-sama Pada tahun ini Kita akan mengadakan ibadah Virtual via Zoom Nah nanti akan ada dua Sparkling Teams Dan juga Sparkling Pro Secara ganti-gantian Per dua minggu sekali Nah pastikan teman-teman Join dan bergabung Kita akan ada ibadah Di 10.30 Via Zoom Pastikan teman-teman Juga mendapatkan linknya Dari GA dan GS Teman-teman Yuk sama-sama ibadah Saling terkoneksi Dan bersama Kita akan semakin kuat Untuk menghadapi pandemi ini Yang terakhir Ada juga pengumuman Kita masih bisa melakukan Persembahan Dan juga perpuluhan Melalui rekening gereja Langsung aja nih Di capture ya Oke guys Itu aja informasinya Jangan lupa Selalu jaga kesehatan Dan juga disiplin Menerapkan Protokol kesehatan Sampai jumpa Di minggu depan God bless Kisah 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 Kisah